Kinerja pendamping desa di Kabupaten Tanjabarat mulai dikritik kepala desa sebab sejumlah pendamping desa dinilai kurang aktif dan tidak terlalu menguasai permasalahan persoalan dana desa. Sejumlah kepala desa di Tanjabarat keluhkan kinerja petugas pendamping desa. Mereka dinilai tidak mampu bekerja dalam membantu KADES untuk memanfaatkan dana desa sesuai dengan ketentuannya. Seperti diungkapkan Kepala Desa Betara Kanan, Kecamatan Kuala Betara, Edy Harispianto. Edy mengaku beberapa kali dikecewakan oleh pendamping desa, pasalnya kinerja pendamping desa tidak sesuai dengan yang diharapkan. Misalnya pendamping menyatakan APBD yang disusun KADES menyalahi dan tidak sesuai ketentuan. Saat ditanyakan bagaimana perbaikan yang harus dilakukan, pendamping desa tidak bisa memberikan saran atau masukan. Akibatnya para KADES bingung menyusun APBD sesuai ketentuan atau peraturan yang berlaku. SDM, perbatasan SDM bagi desa-desa ini untuk membangun dengan adanya dana desa ini. Terus sekarang disini saya sampaikan terkait masalah pembangunan ini jauh lebih membutuhkan terkait masalah pendampingan, pendamping dana desa ini. Jadi yang kami alami sebenarnya sudah ada pendamping desa namun proaktif. Jadi sekali lagi mohon untuk proaktif lebih lagi. Sesuai dengan pertanyaan tadi, kalau secara proaktifnya masih kurang. Hal senada diungkapkan Kepala Desa Kayu Aro, Kecamatan Senyerang, Sutiman. Akibat minimnya pengetahuan yang dimiliki oleh para pendamping desa, membuat pihak desa sulit untuk bertanya maupun mendapat jawaban mengenai penyusunan APBD dan kegunaan dana desa. Sutiman berharap kepada pemerintah, terutama dinas terkait, untuk dapat merekrut dan menempatkan pendamping desa yang benar-benar berkompeten. Surnia Kurniawan, Jek TV melaporkan.